Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin kembali berbicara tentang masalah tidur dan penggunaan obat, khususnya adalah obat Alprazolam. Mengapa hal ini saya ungkapkan kembali pada hari ini? Karena kebetulan setengah dari jumlah pasien yang datang pada hari ini mengeluh gangguan tidur dan oleh dokternya sebelumnya pernah diresepkan Alprazolam. Nah, mereka merasakan bahwa ada satu pasien yang menggunakan Alprazolam itu sudah 10 hari, tetapi kemudian ketika dia tidak minum obat itu bukan hanya dia tidak bisa tidur, tetapi juga mengalami kecemasan. Jadi, menjadi seperti kacau gitu ya pikirannya, cemas, dan khawatir yang sangat berlebihan. Padahal dulunya hanya mengalami gangguan tidur saja. Satu lagi tadi juga ada sejawat dokter yang berobat untuk mengalami gangguan tidur, dan dia sudah pernah berobat ke dokter sebelumnya juga, jadi dokter ketemu dengan dokter dan diberikan Alprazolam, dan kemudian juga si temannya itu memberikan saran untuk tidak menggunakannya itu seterus-terusnya, tetapi harus dijarang-jarangin. Lalu si pasien ini juga sempat bertanya juga kepada temannya yang lain, yang mengatakan bahwa pengalamannya dia menggunakan Alprazolam di dalam praktek memang seringkali menimbulkan gejala rebound, atau gejala withdrawal kecemasan yang lebih parah kadang-kadang ketika sebelum menggunakan Alprazolam tersebut. Nah, di saat inilah saya ingin menekankan kembali tentang obat Alprazolam dan kegunaannya di dalam praktek kedokteran sehari-hari. Sebenarnya Alprazolam yang dikenal dengan obat merek Sanax, kemudian Zipras, Alganax, ada juga yang mereknya itu saya lupa Alprazolam generik ya gitu ya, ada juga yang banyak sekali obat ini beredar, itu memang sering digunakan sebagai salah satu obat tidur sejak zaman dulu ya. Walaupun indikasi utamanya Alprazolam adalah bukan obat tidur, tetapi adalah obat gangguan kecemasan. Nah, di dalam buku yang terakhir ini ya, di dalam buku yang dikeluarkan oleh European College of Neuropsychopharmacology, suatu badan yang mengurusi obat di luar negeri, terutama khususnya di Eropa, itu sudah dikatakan di tahun 2019 di buku ini, Alprazolam itu lebih digunakan untuk membantu proses penyembuhan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh. Memang dia bisa mempromosikan tidur, tetapi tidak digunakan sebagai obat utama untuk mengobati gangguan tidur. Saya tahu bahwa beberapa teman sejauh dokter di Indonesia masih sering menggunakan Alprazolam untuk membantu pasiennya mengatasi gangguan tidurnya. Dan gangguan tidur yang digunakan Alprazolam, menurut beberapa pasien yang ada datang ke klinik saya di Omni Hospital Alam Sutra, memang mengatakan lebih nyaman dok dengan Alprazolam daripada dengan obat tidur lainnya, seperti Estazolam ya, sejenis Esilgan misalnya, ataupun sejenis Clonazepam atau Riklona, ya, itu yang dikatakan oleh banyak pasien. Sehingga tidak heran masih banyak dokter-dokter juga yang menggunakan Alprazolam ini karena begitu baik efektivitasnya untuk membantu orang itu tidur. Nah, menjadi satu pernyataan yang jelas sebenarnya, mengapa ya, kok bisa membantu? Sebenarnya lebih dikarenakan obat yang mengalami gangguan tidur ini dominan untuk membantu proses tidurnya menjadi lebih baik. Dan ini yang biasanya diberikan kepada pasien dan diobatilah dengan menggunakan obat tidur ini. Jadi, sebenarnya pasiennya sendiri mengalami gangguan kecemasan, kemudian diberikan obat Alprazolam, dan penggunaan obat Alprazolam ini membantu si pasien untuk mengatasi tidurnya karena cemasnya hilang. Jadi, sebenarnya gejala-gejala gangguan tidurnya itu lebih dikarenakan kecemasannya dan akhirnya membuat si pasien menjadi lebih baik gitu. Nah, untuk itu, saya menyarankan buat teman-teman sejauh dokter juga ataupun para pasien sekalian yang menggunakan Alprazolam, satu, gunakanlah obat anti-insomnia jenis lain, selain dari Alprazolam, kalau ketemu dengan pasien yang belum pernah menggunakan obat tidur sebelumnya. Jadi, kalau bisa menggunakan golongan misalnya anti-histamin dulu, seperti dramamin, difedidramin, kemudian baru kalau misalnya gak mempan menggunakan golongan Z-drugs seperti zolpidem, kemudian juga kalau misalnya masih gak mempan bisa menggunakan golongan estazolam. Jadi, jangan langsung ke Alprazolam. Tapi, kalau teman-teman memang lebih memilih Alprazolam, pesan kepada pasiennya, atau teman-teman yang mendengarkan ini juga pasien yang mengalami gangguan tidur, itu tidak digunakan rutin. Jadi, misalnya seminggu hanya dua kali, tiga kali, tidak terus-terusan, dan tidak boleh menggunakan lebih dari satu bulan secara rutin. Kalau menggunakan rutin, ataupun bahkan bisa lebih dari satu bulan, maka sebaiknya teman-teman sejauh dokter, kalau yang menggunakan Alprazolam, meminta pasien untuk datang ke dokter jiwa, sedangkan untuk pasien sendiri, biasanya sadar untuk mau datang berobat ke dokter jiwa. Hal ini dikarenakan, kalau digunakan lebih dari satu bulan, biasanya kecenderungannya untuk selepas agak sulit, dan kita harus mengobati gangguan dasar dari masalah tidurnya, yang biasanya adalah terkait dengan gangguan kecemasan dan depresi. Dan itulah yang perlu diperhatikan ketika kita mau menggunakan pengobatan untuk insomnia dengan gangguan tidur, yang gangguan cemas, dan terkait dengan penggunaan Alprazolamnya. Jadi, hati-hati menggunakan Alprazolam untuk pengobatan gangguan tidur, dan pesan ini saya sampaikan untuk teman-teman sejauh juga, serta juga untuk para pasien yang saat ini masih dalam proses pengobatan. Tapi, kalau misalnya Alprazolam itu digunakan dengan obat antidepresan lain, atau antipsikotik, atau mood stabilizer, yang penting harus ada dalam pengawasan dokter jiwa, kalau lebih dari satu bulan, saya sarankan, dan juga harus bertahap untuk proses penurunannya. Jadi, tidak menggunakan obat Alprazolam sebagai obat utama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, terkait dengan update yang dikaitkan dengan pengobatan insomnia dengan menggunakan Alprazolam. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.